Pelatih Tukmenistan takjub dengan 9 gol Timnas Indonesia, sebut karena itu adalah faktor dari Sintayong. Pelatih Timnas U23 Tukmenistan Ahmed Agamiradov mengaku takjub dengan kemenangan 9-0 Indonesia atas Taiwan. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi laga penantuan untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 melawan Tukmenistan pada selasa 12 September. Persiapan terakhir dilakukan Tukmenistan pada Senin 11 September 2023. Pada sesi latihan di lapangan Banyuanyar Solo, pelatih Timnas U23 Tukmenistan Ahmed Agamiradov menjelaskan persiapan punya sangat baik usai beristirahat selama 6 hari. Laga perdana Tukmenistan digelar pada 6 September 2023 saat menang 4-0 atas Taiwan. Persiapan sangat bagus, kami punya satu minggu dan hari ini adalah sesi latihan terakhir kami sebelum laga, kata Ahmed Agamiradov. Pemain juga siap untuk laga besok, kami menunggu hasil yang baik tambahnya. Mengenai kondisi tim, Ahmed menjelaskan, mereka memiliki satu pemain cedera. Pemain yang dimaksud adalah Ahmed Nurumetov. Dalam pantauan bolsport.com, Ahmed tidak ikut berlatih karena untuk berdiri saja, ia memerlukan olat bantu. Kami punya satu pemain cedera di sisi latihan sebelum laga perdana, kata Ahmed Agamiradov. Dia tidak melakukan persiapan hari ini, tetapi semua pemain dalam kondisi baik. Karena sebelum laga perdana, kami mengalami kelulahan karena perjalanan. Tetapi sekarang kami telah siap, kami siap untuk besok tambahnya. Saat ditanya mengenai kemenangan tim LAS U23 Indonesia dengan skor 9-0 atas Taiwan, Ahmed Agamiradov cukup takjub. Ia menyebut bila sefaktor Sintayong sudah mempersiapkan tim sejak lama membuat Garuda Muda menang besar. Saya juga menonton laga tim LAS Indonesia U23, kata Ahmed. Di laga itu, Indonesia sangat kuat. Yang saya tahu dia, Sintayong, menyiapkan tim ini selama 3 tahun. Beberapa pemain juga berpengalaman di tim LAS Senior. Itulah mengapa saya pikir Indonesia yang sangat kuat. Meski begitu, Ahmed Agamiradov tetap ingin memberi perlawanan maksimal kepada tim LAS Indonesia U23. Mereka Indonesia juga dalam kondisi bagus, kata Ahmed. Saya pikir mereka juga siap untuk laga besok. Tetapi kami akan berusaha yang terbaik untuk besok, kata Ahmed. Untuk Anda yang menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen di video ini. Terima kasih.